Intro Halo Sobat Gazzardroid Jika Sobat ingin menggunakan Custom ROM yang berbasis Android 10 pada Redmi Note 7 Sobat maka Custom ROM Ion OS versi 2B ini layak untuk Sobat coba Pada Custom ROM ini, Sobat bisa langsung membuka kunci layar dengan hanya meletakkan jadi pada sensor fingerprint-nya di mana kecepatan dan keakuratan bacanya sudah cukup cepat Kemudian untuk double tick tweaknya juga berfungsi dengan baik Menurut saya, Custom ROM ini cukup stabil dan hampir tidak memiliki bug sama sekali Akan tetapi jika Sobat menemukan bug pada beberapa aplikasi yang terinstall kemungkinan besar bug tersebut berasal dari aplikasinya yang memang belum sepenuhnya support di Android 10 Custom ROM Ion OS ini benar-benar memberikan experience terbaik untuk Android 10 dengan beberapa kustomisasi yang sudah tersedia di dalamnya Custom ROM ini menggunakan kernel Linux versi 4.196 yang bernama Ancient Dan di dalam menu setelan sistemnya terdapat menu gestur navigasi bawaan Android 10 yang memiliki 3 macam pilihan yaitu navigasi 3 tombol, 2 tombol seperti Android Pie dan yang terbaru yaitu navigasi gestur yang mana Sobat hanya perlu swipe di sisi kiri dan kanan layar untuk kembali dan swipe ke atas untuk kembali ke home lalu swipe ke atas dan tahan sedikit untuk menampilkan recent app-nya Kemudian untuk penyimpanan sistemnya, custom ROM ini menghabiskan 13GB memori internal Lalu untuk setelan suaranya, custom ROM ini belum menyediakan fitur Mi Enhacer seperti yang tersedia pada ROM MIUI bawaan Kemudian untuk setelan tampilannya, sudah tersedia fitur mode gelap tanpa harus mengaksesnya melalui setelan opsi developer Selanjutnya, untuk fitur tambahan dari ROM IonOS ini ada pada setelan Ionizer Pada setelan ini, tersedia opsi interface untuk mengkustomisasi warna aksen mengkontak ganti gaya font dan beberapa setelan interface lainnya Dan di dalam menu Ionizer ini, juga tersedia fitur untuk mengkustomisasi status bar-nya seperti untuk menampilkan network traffic dan beberapa menu lainnya yang ada seperti di dalam video Kemudian untuk kecepatan saat mengisi dayanya, sobat bisa lihat sebagai berikut Selanjutnya, untuk aplikasi Google Camera yang saya gunakan pada ROM ini adalah aplikasi Google Camera Mode Pixel 4 versi 7 seperti ini yang kesemua fiturnya sudah berfungsi dengan baik termasuk fitur slow motionnya Kemudian, untuk launcher yang digunakan adalah Pixel Launcher versi 10 yang mana sobat harus menggunakan aplikasi launcher lainnya untuk mendapatkan lebih banyak kustomisasi karena launcher pixel ini hampir tidak memiliki kustomisasi sama sekali Lalu, untuk menu yang ada pada quick settingnya sudah sangat lengkap dan dilengkapi dengan fitur untuk mengkustomisasi jumlah baris dan kolom pada setelan editnya Akan tetapi, sangat disayangkan pada menu quick setting ini belum tersedia fitur pintasan untuk mengakses aplikasi screen recorder karena memang aplikasi screen ataupun sound recordernya belum tersedia Jadi, bagi sobat yang memang sangat membutuhkan fitur ini sobat harus menggunakan aplikasi pihak ketiga Kemudian, untuk cara memasangnya sobat harus masuk ke mode recovery Kemudian, sobat ganti TWRP recovery-nya dengan menggunakan recovery orange fox dengan cara sobat flash orange fox zip-nya melalui TWRP Kemudian, secara otomatis akan masuk ke mode recovery orange fox Setelah masuk ke recovery orange fox-nya, sobat install disable verify-nya Kemudian, sobat masuk ke menu wipe Lalu, sobat wipe Delphic change system dan datanya Kemudian, sobat kembali ke menu file Lalu, sobat pilih ROM IonOS-nya Kemudian, sobat install Setelah selesai, jangan lupa sobat white Delphic dan Cicu-nya Kemudian, sobat reboot system Nah, sekian dulu dari saya tentang review dan install custom ROM IonOS di Redmi Note 7 Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan share video ini Lalu subscribe channel-nya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton